Bapak kedua pembukaan yang sementara berlangsung dan acara yang kedua arahan ketua umum sekaligus pembukaan pernyataan pembukaan yang sementara acara yang ketiga acara persidangan acara keempat pesan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak kedua pembukaan yang sementara Bapak kedua pembukaan yang sementara Bapak kedua pembukaan yang sementara Dari kearifan bakal Dari Dari Budaya Kita Ini bukan untuk melewati atau merendahkan Bukan Tapi Dewan Adat punya niat Dewan Adat punya insati Dewan Adat punya harapan Bahwa negeri ini harus aman Apapun masalahnya Apapun yang terjadi Tapi negeri ini harus aman Apapun Tempat kerja atau kantor DPRD FAKFAK Terus Mendapat penanganan Proses hukum yang dinilai cukup normatif Dimana beberapa tahapan Telah mereka lakukan Sebentar Sedikit habis untuk kita Membaca Sudah-sudah 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 Dan terhormat Bapak kedua pembukaan yang ada penanganan Dan terhormat Tempat kerja Rupin juga pembukaan Bapak Saya kuen yang saya hormati Juga kedua pembukaan yang ada penanganan Juga kedua pembukaan yang ada penanganan Pembukaan yang ada penanganan Dan bapak kedua pembukaan yang ada penanganan Dan bapak kedua pembukaan yang anda Terima kasih. Terima kasih. Tidak boleh dilapor pada siapapun. Ini masalah internet, mari kita sama-sama selesaikan. Saya tanya kepada pepahar, sudah lapor siapa? Sudah lapor pimpinan? Sudah. Sudah lapor bupati? Sudah. Jadi ya sudah. Saya bilang cari triplex, kita benahi dan kita tutup kembali. Setelah itu, saya benar, berbentuk apa? Maksudnya kenapa saya minta maaf kepada saya? Mereka mungkin kurang hati kan? Saya bilang, saya tidak ada kurang hati. Mungkin Bapak itu yang kurang hati di atas saya. Saya bilang, ini biasa. Normatif dan dinamis hal-hal terjadi. Dan sampai sekarang ini, kami ketiga-tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di antara kami ketiga. Kemudian, saya kembali lagi satu hari setelah kejadian itu, Ketua Badan Kehormatan di Jakarta, telepon saya. Habisnya sakit. Bapak, saya perlu terhatik. Insya Allah saya kembali, kami rapat. Saya tunggu. Secara berjenjakan, mungkin sudah di bawah. RT, Kepala Kampung, DUS, Distrikus, naik-naik. Kita itu berhati-hati. Ini saya bicara nyata. Dan pada saat rapat itu, karena saya fokus, karena orang ini sehat. Ya sudah, Bapak itu bikin disposisi. Posisinya kesehatan. Saya masih bertahan terus. Karena belum ada Badan Kehormatan di Badan Kehormatan di Badan Kehormatan di Badan Kehormatan. Masa saya telah telepon. Saya masih tempel 2017 ya. Saya menghadap sore. Sampai, saya bilang, wah ini, ini berita-berita. Saya minta dia. Kemudian, walaupun suasana seperti itu, tapi kami bisa dilakukan. Karena kami yang bersama, kami berhentikan baik untuk menentangkan ini sebuah pertanyaan bersama-sama berhokat di Sudan. Kami berkata, hak otoritas berada pada lembaga Dewan Arat Kehormatan di Badan Kehormatan di Badan Kehormatan. Dan tunduk baru kepada Dewan Arat Kehormatan. Itu yang pertama. Tetapi secara organisasi, saya disuruh hadir untuk melihat sekaligus merangkunkan hasil sidang Dewan Arat sore hari yang sungguh mulia ini sebagai bahan bahwa memang supaya orang-orang itu semua kesaluruhan untuk sementara lagi tren itu ke Badan Kehormatan itu ada beberapa program banyak. Buat tadi ada persoalan-persoalan kolemik di Kabupaten Kehormatan Masih. Ditu saja, itu tiba-tiba kasus yang menjadi tren di medsos, di mana-mana. Dan itu yang dikatakan di MBB. Itu kasus ke-2 adalah persoalan tenaga kerja sendiri ke-3 adalah persoalan kelapa sahaja di Kabupaten Tampau. Lalu ke-4 persoalan tenaga kerja di Kabupaten di Mykrat. Itu yang kita lagi hip-4 masukkan ke dalam proses penyelesaiannya. Nah, untuk itu sebagai tanggapan apa itu bentuk putusan yang ada itu adalah putusan yang harus kita sama-sama patuhi dan itu yang terhadap putusan itu. Saya cuma sekedar akan membawa hasilnya untuk memberikan laporan dalam evaluasi nanti minggu depan bahwa di Kabupaten Tampau kasus ini sudah berjalan-jalan sekian. Berarti itu dikevaluasi sehingga pada suatu saat ketentu ada pari menarik ada persoalan yang dilaporkan atau persoalan yang terhadap tetapi tetapi tidak cuma untuk memberikan suatu patokan yang terharus diikuti, tidak? Tetapi pertama-tama mari kita semua memberikan laporan terima kasih yang besar kepada Dewan dan Bahamata bahwa Bapak Ibu Bapak Ibu tentukan karena satu catatan terlepas dari Surajah Tanah Negeri Bahamata saya juga punya peduli terhadap persoalan bahwa Bapak Ibu dan Saudara semua terima kasih bahwa sekuan yang bahas ini mudah-mudahan bisa dulu berkampingan tetapi mari kita berpikir yang akan persoalan ini tidak ada mencari siapa yang salah tidak ada mencari Bapak Ibu tidak ada menanggap siapa mencari orang Bapak Ibu tetapi kalau kita pikir baik-baik persoalan ini orang lain akan manfaatkan kita untuk menimbulkan bibit-bibit teracun untuk memecahkan antri sesama ini hati-hati ini hati-hati dan untuk itu saya kira Dewan dan Bahamata cukup bijak cukup bijak saya kira saya tidak akan menyelebar tetapi mari kita menaik apa yang saya sampaikan kata terakhir ini cukup penting kita saya kira apa yang akan diambil sesuai tepat sekali sesuai pemerintah 21 pasal 51 tentang penyelesaian perkara baik itu pencar perkara administrasi ada mempunyai ada peluang disana yang bisa dimanfaat untuk menjadikan persoalan menjadi gamai dan sejuk di tingkat kelamin dan pengadilan pasti paham runcukan Dewan menjadi patrokan untuk pengambilan yang putus saya kira itu bisa dimanfaatkan untuk silah terakhir terjaga saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf selanjutnya saya kembalikan kepada silah beragam Dewan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kemudian akan dipertanggungjawabkan dihadapan Yauminsal atau Alam Persah Dewan Adat Bahamata Kabupaten Fakob Sekartarius Jalan Doktor Selasa Namudat Reklamasi Pantai Fakob Surat K. Putra Malik dari FF dari 2018 Reklamasi Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada tanggal 31 Agustus 2017 B Bahwa Dewan Adat Bahamata Kabupaten Fakob Berdasarkan Hasil Kisah Sidang Kodimetik Dewan Tormatan Dewan Adat Dewan DPS DPS Khusus Papua 2 Bahwa Lewat Berdasarkan Dalam Bab M14 Kemau Tentang Peradilan Pasal 50 Ayat 2 Pasal 51 Ayat 1 Sampai Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 21 Tentang Autonomi Khusus Papua Dan Hukum Bersifat Dalam Konteks Adat Bahamata 3 Tidak 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 Memenuhi Aturan Adat Bahamata Fakob Dalam Proses Penelesaian Masalah Dengan A Memenuhi Undangan Sidang Kodimetik DPRD Kabupaten Fakob Pada Tanggal 18 September 2017 Tidak Menggantikan Benda Kaja Jendela Sekretaria TBRD Kabupaten Fakob Sebagai Berita Acara Pemba Ikat Jendela Kaja Sekretaria TBRD Kabupaten Fakob Pada Tanggal 21 Desember 2017 Melakukan Pertamaian Dengan Piat Sekret TBRD Saudara Abdul Jabar Huswanas SS MSI Sebagaimana Pernyataan Damai Tangai 2018 D. Memutuhi Undangan Pemeriksaan Dan Sidang Peradilan Dewan Adat Bahamata Pada Tanggal 2 Mei 2 Maret 2018 Dua Mendukung Tindakan Dan Upaya Sekuat Kabupaten Bapak Saudara Abdul Jabar SSM SI Sebagai Adanya Surat Pernyataan Damai Tanggal 23 Januari 2018 Karena Sudah Sesuai Dengan Aturan Dan Norma Norma Adat Maka Dengan Demikian Permasalahan Ini Dinyatakan Telah Selesai Ditetapkan Di Fakuk Pada Tanggal 2 Maret 2018 Dewan Adat Keham Fakuk Ketua Umum S T Data D. Mapa Seles Merin Tiga Romawi Ganes Merin Dua 2018 Dora Dengan Hasel Keputusan Ini Maka Masalah Saudara Semua Liga Poh Estad Eduard Budiman S SD Anggota D.B.I. Kabupaten Fakuk Terkait Perusakan Kajad Demikian Berita Cari Ini Kami Buat Untuk Dimaklumi Bersama Fakuk D.B.I. Bersama Terkait 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 selamat menikmati 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 bahwa persoalan ini berada selesai oleh sebab itu Dewan Adek meruti kepada keputusannya dimana keputusannya itu dalam keputusan Dewan Adek merasa bahwa itu adalah keputusan petaku keputusan itu tetap karena mereka melakukan sebuah keputusan melalui kearifan bekal dimana budaya dan budaya kultur Buhamata melalui sebuah kearifan yang mereka lalui oleh sebab itu kami sebagai anak-anak memintakan persoalan ini kelari masai dengan demikian menurut kepada keputusan itu maka pada hari ini tanggal 2 Maret 2018 kami dalam keputusan mesyuarat Dewan Adek merata menyatakan bahwa persoalan ini telah selesai tetapi Bapak kalau seandainya masih akan terjadi bagaimana tak sikapnya apabila persoalan ini yang ada tidak yang tidak merasa bulas dan menunggu kembali maka kami masih masyarakat Buhamata kami Dewan Adek Buhamata atas nama masyarakat Buhamata menyatakan bahwa bersangkutan adalah melecehkan adat kami Buhamata dan bersangkutan akan melalui proses hukum adat Dewan Adek eh hukum adat Buhamata melalui Dewan Adat Buhamata apa ada sanksi-sanksi? ya kami lihat pada metik masalah dan nilai-nilai pasti ada selamat menikmati